Hai proses sekarang mencari Allah Allah kan suaranya layu kaya bu ya Tangan kenapa yang apa-apa ya Tenggak bisa digambar-gambar kalau diwenggaraan Gusti Allah dianggap kok wujud dilat karo kasat moto ini sangat damai bukan untuk khusus agama Islam tidak lantas Quran itu rahmatan lil'alami semua makhluknya Allah untuk itu tanpa terkecuali tanpa terkecuali untuk umatnya itu loh jadi salu main bumbu sakit kurping langit itu jen pun bisa Rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beripun gak kari mbah Alhamdulillah sehat-sehat Oke bah langsung saja nge iya iya piye piye ini kan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa audien yang merindukan Mbah Willis ya iya iya di channel kami amalan untuk membuka mata batin itu seperti apa Mbah hend Georgi yaad eh mungkin ini masowi Pakai aku berulang kali pesen yuk yeahg Kak Janimbah Willis bagi yang masih sangat se-yogiyahnya jangan membuka YouTube ini ya permasalahan itu tadilah nanti istilah kita tuh nanti memaksakan tunas yang masih muda ini kurang bagus juga saya sebetulnya kalau gini memang sebetulnya juga keberatan tapi kalau enggak kita sampaikan apa adanya terus ya Bagaimana nah ini sebagai bahan pertimbangan soalnya kajian-kajian ini harus bisa memahami bener gitu makanya saya berulang kali pesan kalau masih saya dilanjutkan cari melewani memang harus lewat taran sari atau rekodakikan mari wak itu harus dipahami jadi kalau seperti sasani terus dikira ujuk-ujuk saya terus cerita seperti ini yudha begitu perjalanan saya itu panjang gitu Oke berarti semua itu tidak ada yang instan iya enggak bisa ada perjalanan spiritual yang kita lakukan gimana jangankan Gustala diwikun ini fahyakun kok kun dalam bentuk proses fahyakun jadi lea toh apalagi ini mau ujuk-ujuk saya di poin gini gini ya janganlah makanya saya berpesan se-yugyanya kalau masih tanah lanjutkan saja sari harus melalui sari enggak bisa enggak gitu ya kalau kita akan mengerjakan sesuatu enggak harus jeladri ini lah terus piyeh amburadul amburadul toh enggak bisa jadi sari-sari harus dipahami dulu nah acuan bedah seperti ini ini yang harus tahu harus pakai pakem dasar rumusan yang dibilang dalil agli dalil nagli nah akli itu istilahnya yang enggak tersebut ya alam royo ini jagad raya jagad raya ini yang bisa dibaca oleh diterima oleh akar nakli itu nyumu dengan kalamullah yang dituangkan di dalam kita di korban jadi koran ini bukan untuk khusus agama Islam tidak lantas koran itu rohmatandil alami semua makhluknya Allah untuk itu tanpa terkecuali tanpa terkecuali untuk umatnya gitu loh jadi selalu main bumbu sakit kurpengangin itu jen pun bisa lagi dulu karena kendala seperti itu namu kalau waktu al-jinnah walisah nilai liak putun gitu nah ini perlu ada pemahaman lah dasar untuk bedah yang saya tanyakan itu rumusan begini makanya kita memberi gambaran dulu contoh untuk pemahaman tentang apa yang disampaikan tanyakan tadi mas Rasi tentang membuka mata batin ya membuka mata batin sebetulnya kalau mata batin itu banyak orang menurut batin kejadian foto eh atau Israel Nabi Esbat batin esbat ini maksudnya batin tadi labat ini ada dimana ya kan kan begitu deh jadi pertanyaan itu dimana batin itu sendiri eh 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 iya kan lah terus materinya tuh apa makanya ngaji semua itu itu kalau enggak tahu bahasanya jeladren atau bahan-bahan material atau komposisinya lho terus bagaimana singgulah singgulah ini kan perlu lihat toh karena adanya kehadirannya kan beberapa sel beberapa komponen toh untuk menjaga jadi makanya sifat Allah itu apa ini harus diperahamanya sakit contoh gini untuk mengulas ya tentang pemahaman si Gusti Allah tadinya kita kasih contoh proses sekarang mencari Allah Allah kan suaranya layu kaya bu dan kenokinaya ngopo loros ya toh nggak bisa digambar-gambar kalau di mirip Gusti Allah dianggap bengkau wujud dilat karo kasat moto ini sangat gak masuk akal contoh bula karet bula karet enggak bula karet enggak bula karet enggak bula tok istilah karet tok duduk bola ini angin tok yu duduk bola kini bertaut antara bulan biya angin menjadi satu menjadi satu kesatuan disebut bola karet lain tiket pemahaman seperti itu tanpa ketika kurang satu komponen itu nggak bisa nggak bisa nah terus gini kita bisa cara mengulas pieto jadi komponen Gusti Allah mengenai contoh Hai maksudnya tahu ya contoh seperti gambaran untuk menghayati tahapan kajiannya ya ibarat bulu klopo cengkir dengan kelopo fase ya fase-fasanya ya sari atau rekod hakikat marifat umpamanya seperti itu ya nah sekarang kalau kita disitu tuh karena masih ada disitu tapi nggak ada disitu di dalam kelapa itu apa masyarakat umpamanya menurut sambil ini ngaji aku bisa menyanyi lah ya apa lagi Oh nengkono tapi kalau nengkono apa apa Oh nengkono tapi kalau kosong leh-leh saja faktanya contoh nih ini sih masuk akal maksudnya ke gambaran seperti itu nengkono sakin lewis kan kita katakan sari atau rekod hakikat makrifat ya nengkono mangkono gambaran yang boleh Gustala lu untuk akal supaya sudah terima jadi Hai ono nengkono tapi ga nengkono itu saikis yang jelas kan lengkapnya blundu nengkono 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 tapi ga nengkono ini contoh menggali untuk memahami tentang Gustala tadi tentang ketuhan maksud ketuhanan tadi lah ikilah diproseskan dilaku terus caranya masak minta siji sameng tarut klopone dipersantan terus digene nih lama-lama kan keluar lengok karublundu nengkono kumpul digambarkan Allah muhammad nengkono nengkono terus aja paham paham ya kan nengkono gambaran siji terus yang ngaji yang hakiki contoh ini mana ya Hai samband ibarat next ngurus goro ngelakai sampai ngurus peralatan jatuh kuwabih sana ngeruh Hai nenggulunis goro gimana ya kan akhirkan ruk onok macem-macem iwak gimana lah sakit iwak saman setelah ini iwak segede dewe iwak apa segede dewe iwak apa coba samband ini ini untuk tingkat kajian lagi apa menurut samband samaris komplit dulu anu seluruh segera loh kalau sejauh ini mbak ini kan antara apa ya saya dan laut ya ya baru sebatas paus lah atau ya tapi enggak enggak tahu juga kalau ada yang lebih besar lagi kan gitu ya ini pertanyaan ini kita dasar kajian ya oke 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 ini dasar untuk ngaji gitu lah untuk menghampian pakai gambar seperti itu iwak nih kodong waktu sing gede diwe agak gede diwe toh enggak digedek nih karywan taus enggak digedek nih harus sampean iwak uceng oh maksudnya liwak lalu sendiri ya oke berarti maksudnya ngonakan si urip toh ya enggak 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 ngaji di luar itu digedek nih wak lo dan masak enggak digedek nih karo kan enggak mungkin kan gede diwe hakikatnya eneng si urip tumbuh sendiri lo iya toh lo fakta enggak gini coba ngaji ngonok lumayan setelah juga gambaran sing so dipahami sampean yang bisa kita pahami secara nalar iya akli kong nomang deh iya enggak lantas mbak ini kan banyak fenomena ya orang-orang yang mengaku bahwa saya sempat melihat Tuhan nah itu tanggapan mbak sendiri seperti apa lu karena saya nggak masuk akal ladawe nek coro aku secara berbalik bab nek ngangkau ini aku gak bisa ngebapi terus pakeme apa rumusnya apa coron jabarnya ke piye apa masuk akal wong Allah lu siwakil layu kaya wutan kenokinaya ngopo akal masuk akal enggak tak contohnya bola karet mau lho bola karet tuh karet ambil angin kan enggak ini karet tuh yuk dutup bola angin tuh yuk dutup bola nah nek dua-duanya bertaut baru disebut bola karet masih muni bola ini dasar pemahaman lho ya ibarat kita manusia lho iya no kita disebut manusia jadi gambar nanti dimasukkan pada diri pribadi oke oke sangat menyerahkan itu nah lho iya toh ini biar paham temen pak ojok terkecok kini nguneng ini ojok nah saya gimana pemahaman tentang Robana Robi Robahu ya tak Robi Robahu siji Robana ya Tuhan ya salam royo ya kan Robi Tuhanku Robahu Tuhan kamu tuh tau Tuhan mereka Robahu berangkut sih sama ya orang ini kita kasih contoh soal apa tingkat penghayatan biar memahami gitu lho ini gue lho-lho setelah gampang ini kayak gue gue lho-lho gimana liwat ibarat kelopo ini gue menyadari tentang kehidupan contohnya iwah ini beban dengan roh contohnya kayaknya gula ya ini gue setelah gula saking ini lho makanya kata kunci ya kata kunci ini betul-betul dihayati diri sapi saiki contohnya nih kaya Robana Tuhani salam royo Robi Tuhanku Robahu Tuhan kita Tuhan kita semua lah saiki kenyataan ini makanya kita semua kan enggak lepas dari Robana gitu jadi kita tuh sak udara udara terbukanya aku sampe lah bodoh kabe sih ya ya enggak tapi ne direnungkan kena opo dek ninginiki jarani udara newis melebutu kawadewe jarani nafas ini ya enggak ini dasar tingkat pemahaman aja jadi gambaran seperti itu coran mutasabihatlah gambaran akal supaya sok nompok jane gustah lagi gitu bergabar-gabar-gabar-gabar-gabar-gabar-gabar-gabar ya Allah ini ditandaskan betul ya sebagai acuan dasar roya apapun betul-betul la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah kan begitu ya terus dikaitkan tempur satu-satunya asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ana Muhammadur Rasulullah ya maksudnya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya tidak bersaksi bahwa Muhammad putusan Allah nah sing muni bersaksi jane-jane sopo sing ya pakai niki terus orang-orang omos selamat nabi Allah ma soli ala Muhammad iki sopo ini tiga dimensi ini betul-betul di ayat isinya wening karena kadang ada sangkalan seperti ini Mbak gimana kita mau bersaksi kita belum pernah bertemu secara langsung belum pernah menyaksikan secara langsung kalau tanggapan mentahnya kan seperti itu nanti tanggapan Mbak untuk mematahkan tanggapan seperti itu seperti apa Mbak nah gini makanya kini-kini aku ceritakan gua aku loyok jadi kaji aku olehku menggali aku petunjuknya bukan aku cukupi seorang jadi aku penyebab aku usulah tiap malam aku iku dikei pemahaman iku no dasar gini Coba Mas Yogi katakan la ilaha illallah ya tak tidak ada Tuhan selain Allah iki sing muni sopo sing dihak paten ya toh jadi tidak ada keutuhan iya toh selain Allah nek tingle genakno dijawakno berarti aku ki oraono sing anani sing ono sing anani yo brah dijelaskan ya aku ke oraono sing ono sing anani itu bentuk kanan tunggal ya enggak sehingga sing anani sopo dat anani kemergoaannya aku anakno dat ya enggak ya enggak lah saya ki resapi dan renungkan faktanya ya makan ilmu tanpa laku nonsense tetep jari bullshit bullshit lah saya ki ki sama rasa nih jadi tidak ada keutuhan utuh keutuhan tiada ketuhan ke tiada Tuhan maksudnya utuh malu ya kecuali Allah ya enggak ini sing darah nih firman Allah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati